assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku ya teman-teman oke di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat sorba abiat atau sayur yang terbuat dari susu bubuk dan juga tepung ya ini bikinnya sangat simple banget dan gak ribet oke sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara klik tombol like dan subscribe komen juga di bawah serta aktifkan terus notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya buat kalian yang penasaran ikuti terus videonya dan simak terus ya oke teman-teman langkah pertama disini sudah saya siapkan dada ayam yang sudah dipotong-potong panjang seperti ini ya teman-teman lalu ini ada bawang bombay putih dan bawang putih biasa ya dipotong-potong seperti ini lalu ada wortel dipotong kecil-kecil kemudian ada bak donas atau daun seledri ya oke disini sudah saya siapkan blender dan ini ada krem sekarang kita masukkan 1 kaleng krem atau gesta lalu tambahkan 4 sendok makan susu bubuk ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan 5 sendok makan tepung terigu lalu campurkan air secukupnya sekarang kita blender ya nah ini kita blender hingga benar-benar tercampur rata ya teman-teman oke ini sudah cukup langkah selanjutnya disini sudah saya siapkan panci ukuran sedang ya dan tuangkan minyak secukupnya lalu masukkan bawang bombay dan bawang putih biasa diaduk-aduk hingga benar-benar matang ya teman-teman dan selanjutnya kita masukkan daging ayam diaduk-aduk hingga rata ya teman-teman nah ini daging ayamnya sudah berubah warna ya sudah agak keputihan gitu sekarang kita tuangkan susu dan tepung yang sudah di blender tadi ya lalu tambahkan sedikit air diaduk-aduk selanjutnya kita masukkan wortel ya teman-teman nah diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan garam secukupnya lalu tambahkan micin secukupnya diaduk-aduk ya teman-teman hingga benar-benar mendidih dan sampai agak mengental gitu ya nah teman-teman ini sudah mendidih ya dan ini sudah agak mengental selanjutnya kita campurkan jagung ya campurkan jagung secukupnya ya teman-teman bisa membeli jagung seperti ini di toko atau supermarket terdekat ya teman-teman di aduk-aduk hingga benar-benar matang ya nah teman-teman ini wortelnya sudah matang ya oke selanjutnya kita tambahkan kemun secukupnya kalau tidak ada kemun kalian bisa menggunakan bumbu apa aja ya kita kecilkan apinya lalu masukkan bak dones atau daun seledri ya diaduk-aduk nah teman-teman jadi ini bikinnya sangat simpel banget ya sekarang kita matikan apinya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati enak banget loh teman-teman jagungnya juga kerasa wartelnya juga kerasa pokoknya susunya juga kerasa ini ada kemunnya juga ya ini cocok banget loh kalau buat obat sakit perut Karena kemun itu benar-benar Bagus banget untuk obat sakit perut ya teman-teman Oke buat teman-teman selamat mencoba ya Semoga video aku bermanfaat Sampai sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati